Disini yang gue rasain sih tadi dari jembatan gue tadi naik kesana Jadi pas turun kemarin nih ada yang narik-narik gue disini Sosok perempuan yang mukanya menurut gue sih udah gitu ancur ya kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terkunjung ke tempat-tempat taman yang lain yang ada disekitaran sini Nah tentu dengan tema sama seperti sebelumnya yaitu kita jalan-jalan ceritanya sambil membahas sesuatu yang tak terlihat itu Ada apa aja sosok yang ada disini dibalik keindahannya tempatnya ini gitu loh Pokoknya pantengin terus channel kita dan nanti kabar dua aja nih sama si Ega Tapi juga dicampingin sama ya temen-temen yang lain Sebelum kita lanjut lagi nih tempat-tempat yang kita akan datangin Kalian subscribe dan like dan komen juga channel kita Supaya channel kita lebih berkembang dan mendapatkan info-info yang menarik guys Seperti itu oke Sekarang kita udah ada di Taman Obar Nah disini ada tempat kayak buat nonton Nonton bareng juga sih Disini juga ada Mulai Mulai Kenapa? 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 Pak Air? Lu Oh Ya lu bisa ceritain Kenapa itu? Kayak udah ada kode-kode gitu? Iya Sinyal Nah ini kalian bisa lihat guys Nah disini tuh ada Ada pohon Lihat nih Nah jadi gimana kek? Jadi gimana? Ya baru mau ngejelasin aja udah ada yang gak seneng sama gue Nah itu tuh kira-kira sosoknya Seperti apa? Cewek Oh cewek Karena disini di atas pohon tadi yang gue sorot tadi tuh Ada sosok perempuan Nah itu Soalnya Ya seperti salam perkenalan lah ya Kayak gitu Salam Lanjut Oke kita lanjut lagi Nah disana itu ada jembatan Disana Itu perjembatan baru ya Yang memang dikutuskan untuk Sebagai wisata baru Di Kota Tangerang ini Nanti kita akan kesana Tempatnya bagus banget Oke sekarang kita udah ada di depan jembatan yang baru ya Nah ini di belakang gue Nah gak menurut lu jembatannya gimana nih gak? Desainnya juga lumayan bagus sih jembatan ini Ya di dalam bagus di barat masih bagus sih masih ada dikit-dikit mistisnya juga sih Ini nanti akan dibahas sama Ega Ada apa aja nanti di jembatan ini Walaupun baru mungkin Pasti ada lah Karena ini masih nyambung Satu aliran Kali Cisadane yang kemarin kita datangin di Taman Gajah itu Nah menurut Ini kenalin nih Ini file namanya Gimana El? Menurut lu tempatnya El? Bagus Enak buat ngongkrong Buat bawa istri anak juga enak Ini pengalaman pertama Nah jadi ini pengalaman pertama mereka datang kesini Termasuk gue juga dan yang lain juga Gimana nih kalau menurut ini si Lenny gimana? Disini juga rame Terus suasadanya juga lumayan oke buat ngongkrong Buat ngumpul sama temen-temen Bagi itu disini juga bukan buat ngongkrong doang Disini ada fasilitas umumnya juga Kayak toilet sama mainan buat anak-anak Jadi buat ngongkrong keluarga itu lumayan oke disini Nah kira-kira disini dikenain biaya enggak untuk kesini? Kalau kesini sendiri sebenarnya tarifnya pri Cuma kita dikenain biaya parkir doang sih Sama Pak Oga-Pak Oga daerah sini Rp2.000 Jadi kalian kalau misalnya emang mau datang kesini Cukup bayar parkir saja Rp2.000 Kalian bisa menikmati view yang ada disini guys Dan tempat jajanan-jajanan yang ada disini Ayo kita langsung aja ke jembatannya Ini buat malam minggu free motor ya Free motor team Jadi disini sebenarnya bisa enggak dipakai buat jalan motor? Kalau setiap hari disini tuh sebenarnya bisa buat dimasukin motor Tapi kalau buat malam minggu sama kayak gini tuh udah enggak bisa disini Disini juga lumayan lame loh Disini salah satu ikonnya Tangerang yang baru Soalnya disini tuh ada kayak ikon jembatan kaca gitu Makin ke atas makin yang enggak enak disini Nah apa yang udah lu rasain enggak Ini kan kita udah ada di posisinya udah ada di atas nih Beda sama yang di bawah auranya panas Nah disinilah posisi kaca itu guys Cuma lagi ramai Jadi kemana lan? Ya tema ikonnya sebenarnya disini sih Cuma sedikit doang disini yang ada kacanya Ini juga ikon baru yang tadi kita ceritain dari depan Kita lanjut ke depan lagi deh Ya pesemnya jangan buang sampah sembarangan aja deh Ya kalian bisa lihat disini banyak banget sampah ya Sangat disayangkan sekali Ini jembatan ini terbilang sangat baru Cuma sampahnya banyak sekali Ya enggak tahu juga sih tapi Oh ya ternyata ada penjaga kebersihannya disini Gimana lu udah ngerasain apa disini atau emang gak ada sosok sama sekali disini? Kalau disini sih enggak ada paling gue ngambilnya paling bawah Banyak nih kalau paling bawah Dan nantikan kita akan ke bawah tempatan ini Dari situ nanti saya jelasin apa yang ada disitu aja Kalau disini enggak ada? Kalau disini? Sebenarnya disini ada Tapi kebanyakan sinar atau apa Kebanyakan sinar lampu Jadi enggak begitu karyatatan Paling yang banyak Kalau nanti saya jelasin semuanya Seperti yang dijelasin sama Ega tadi Kalau disini tuh enggak ada sosok-sosok Mungkin enggak ada sosok sih Artinya interaksi mereka kurang ke kita Karena emang kondisinya sekarang itu lagi rame banget Dan kondisi pencahayaan juga sangat terang sekali disini Jadi untuk interaksi sosok mereka itu jadi kurang Mungkin disana dibawah sana itu ada seperti taman lagi Nah disitu gue rasa sih interaksinya memang cukup bagus Disana nanti kita akan kesana Interaksinya seperti apa yang kita dapat Nah kita udah di posisi Abis timbatannya disini ya Disini tuh si Ega merasakan Sebuah tarikan Yang entah dari mana Dari sosok apa itu Memang sih disini bukan posisi taman lah Artinya disini tuh cuma taman pinggiran Cisadane aja Ya cuman memang bukan tempatnya sih sebenarnya Cuman mungkin untuk istirahat sejenak aja gitu loh Nanti ini dijelasin sama Egan ya Dia mendapatkan tarikan apa dan dari sosok apa aja Gimana nih ga menurut lu tadi Lu tadi bilang ke gua ada sebuah tarikan Tapi itu dari sosok apa dan apa yang lu rasain Yang disini gua rasain sih tadi Dari jembatan gua tadi naik kesana Jadi pas turun kemari nih ada yang narik-narik gua disini Ini sosok perempuan yang mukanya menurut gua sih udah gitu hancur ya kan Dia tuh mau interaksi sama gue tapi guenya mau menolak terus Di depan gua ini ada sosok kayak Putilanak, Gandaru juga termasuk ada disini semua Jadi dia ibaratnya gak fokus satu tempat Jadi dia masih berkeliaran keliling sekitar daerah Kaling Cisadane ini gitu Jadi posisinya dimana ga? Ini di pohon, ini sama terus kesana Nah jadi ini dia pohon yang dibilang Ega Kalian bisa liat pohonnya kecil Cuman ternyata tarikannya begitu besar disini Ya jadi disini tuh ternyata ya di pohon kecil Pohon kecil ini ternyata banyak tarikannya sangat kuat sekali ya Dan seperti yang dikatakan Ega tadi Ada beberapa sosok yang memudai disini Nah tadi ga ketalutan Dia itu ingin interaksi Lu bisa ga memberi, menyampaikan informasi Apa yang dia pengen sampaikan ke lu Tanpa harus ya seperti episode sebelumnya Kita kan dengan cara berinteraksi langsung gitu kan Nah ini coba lu sampaikan aja secara selamatin aja gitu Coba dulu ya Si Ega sekarang sudah mencoba mencari informasi Karena ada sebuah sosok ya yang ingin berinteraksi kepada Ega Di tempat ini ya Jadi dia ga bisa menguasai Jadi dia itu ibaratnya udah dihancurin sama orang Maksudnya sama orang itu Sama orang itu sama sosok tersosok juga Jadi disini perempuan itu bener-bener wataknya keras Jadi dia pengen menguasai tempat ini Jadi dia ga ada bentengannya Jadi dia diajak terus sama sosok yang gue bilang tadi Disini ga satu atau dua Disini banyak misalnya Oh jadi Si sosok ini Jadi cuma hanya sendiri Iya Jadi istilahnya walaupun banyak Disini dia istilahnya itu kayak di asingkan ya Iya betul Dan bisa gue simpulkan yang tadi lu bilang Kalau bahwa sosok itu mukanya hancur mungkin karena Apa ya namanya itu Hasil pertengkaran lah ya Seperti itulah ya Antara sesama mereka Seperti itu Nah jadi seperti itu guys Jadi sosok tersebut Yang ada disini itu Tadi kan Berupa wajahnya hancur ya Nah karena itu memang Perkelah Apa Perkelahian 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 dia ya Hasil sama mereka gitu loh Jadi dia mendapatkan Wujud lah Wujudnya seperti itu Seperti itu Tadi disampaikan bahwa Si sosok ini ingin menguasai tempat ini Namun Ya Karena memang sudah ada Istilahnya kayak Geng lah ya Iya betul Jadi dia kalah lah Cuman dia tetep Ingin Bersih kukuh Ingin Menguasai Seperti itu Nih gue pengen Nanya-nanya nih sama temen-temen gue Apa yang mereka rasakan disini Ya kan Karena setiap Orang mungkin punya pandangan Atau yang merasakan yang berbeda juga Ya kan Ya kan ya Nah sekarang gue mau nanya sama temen gue ini bertiga Apa yang dirasakan Gimana Suasana disini Kangil pak Saya mau nanya Saya mau nanya disini Apa yang lu rasakan di tempat suasana ini Sebi sih ya Tuh ini Enggak ada angin juga Hawanya gerah Selain itu ada gak Tidak 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 Ambas sih awalnya gua gak tau ya Kalau emang disini ada yang begitu begitu Cuman Cuma Jajak putih cerita Jadi Agak Emang bener sih Sebenernya sih ada Tapi ini emang Cah Emang ada yang kata saya yang saya Sampai Udah udah Bijaera Dinarik aromatic gue bener Gue udah ngekuat coy Kita gas Jadi kita ke IP Jalan-Jalan kita nih malam ini, karena memang interaksi disini sangat keras banget ya gue ya, sampai si Ege ini merasakan, gimana gak lo ngerasa gue enak banget ini, gak kayak biasanya, kalau udah mulai gini gue udah mau dimasukin juga sih mending kita ngejauh aja dari lokasi ini, karena rame banget ya, gue gak pengen jadi bahan tontonan, seperti itu pokoknya bagi kalian yang nonton video kita ini, jangan lupa subscribe dan like dan komen juga ya video kita ini memberikan, masukkan lah apapun itu buat, biar supaya video kita lebih apa, gak lebih berkembang lagi, betul sekali oke, nantikan terus video kita jalan-jalan kita, ke tempat-tempat yang lebih menarik lagi pokoknya saksikan terus oke, bye